Ratusan orang mulai terserang penyakit diare atau muntaber di kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Jumlah penderita muntaber yang berlipat dua ini akibat datangnya pancaroba. Para penderita muntaber ini dirawat di ruang-rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Rabu Sore. Sebagian besar pasien merupakan anak-anak berusia dua bulan hingga tiga tahun. Dari sepuluh orang penderita muntaber yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis RSUD Muara Teweh, salah satunya Arief, anak berusia dua tahun. Warga kelurahan jingah kota Muara Teweh terpaksa dibawa ibunya maniati ke rumah sakit terdekat akibat mengalami kegelisahan, pusing, muntah-muntah saat berada di rumah. Gelisah, habis itu langsung muntah, dikasih obat, muntah lagi ada 17 kali tadi muntah. Menurut kepala bagian RSUD Muara Teweh, Agus Reda mengatakan, jumlah penderita muntaber yang ditangani oleh rumah sakit pemerintah ini mencapai 150 orang pasien, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Pada bulan September hanya ada 45 pasien, sedangkan pada bulan ini hingga 17 Oktober 2019 terjadi kenaikan dua kali lipat dengan jumlah penderitanya mencapai 105 pasien. Jumlah ini kemungkinan juga akan terus bertambah hingga beberapa bulan ke depan, jika pola hidup tidak sehat diikuti oleh masyarakat. Awal bulan penderita sampai sekarang, sampai hari ini, sudah berjumlah 150. Hampir 150 ya Pak? Ya, hampir 150. Itu sebagian besar pasien itu anak-anak apa? Itu rata-rata anak-anak dan pelita. Sementara Kamis pagi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Barito Utara, tercatat sejak bulan September hingga 13 Oktober 2019, terdapat 656 orang penderita muntaber yang didominasi anak dan balita, yang tersebar di sejumlah pusku semas dan rumah sakit Kabupaten Barito Utara. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Barito Utara, Siswan Doyo mengatakan, terserangnya warga yang umumnya anak di bawah lima tahun ini akibat perubahan cuaca atau pancaroba dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Pemerintah Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Barito Utara menghimbau kepada masyarakat agar bisa mengikuti pola hidup sehat agar serangan penyakit dapat dicegah. Sam Sudidor, Barito Utara, Kalimantan Tengah Kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Siswan Doyo. Selamat sore, Pak Siswan Doyo. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Pak Sis, bagaimana penanganan kesehatan warga yang terserang muntaber, Pak, sejauh ini? Ya, Alhamdulillah untuk penanganan pasien tidak jadi masalah, tidak jadi kendala, karena di setiap puskesma, setiap jaringan kesehatan dan juga di rumah sakit sudah kita siapin untuk obat-obatan dan terkait dengan BMHP dan tenaga kesehatannya sudah standby di masing-masing sarana kesehatan. Baik, Pak Sis, kalau menurut data dari sampai tanggal 13 Oktober itu ada 656 warga yang terdampak atau menderita muntaber. Sampai saat ini, Pak, berapa data total jumlah warga yang terdampak? Ya, untuk bulan Oktober itu baru 265 kasus. Untuk hari ini yang dirawat di rumah sakit itu hanya sekitar 8 atau 9 orang tadi, jadi itu balita ya, balita yang dirawat. Jadi untuk peningkatan memang ada peningkatan, itu mulai bulan Agustus ya, bulan Agustus itu sebanyak 344 kasus, September itu 391 kasus, dan bulan Oktober ini sampai hari ini sebanyak 265 kasus. Oke, ini baru sampai di tengah bulan, artinya masih ada tren peningkatan begitu ya, Pak Sis? Iya, ada peningkatan melihatannya untuk bulan ini, ya. Jadi memang ada peningkatan, kami menghimbau kepada masyarakat, ini kan pancar oba ya. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan jamban-jamban di sungai, di sepanjang sungai Barito, itu mereka memakai MCK-nya di situ. Nah, apa, berhubung mungkin ini musim penghujan, mulai tiba tapi belum juga besar airnya. Jadi mungkin kepada apa, untuk mungkin masih banyak orang di AB di sana, nah masyarakat memakai air minum utamanya, juga memakai air di situ. Makanya kami menghimbau untuk memakai air itu direbus dulu dengan baik ya, baru dimasak. Dan juga kalau makanan, itu kami harapkan juga makanan yang baik juga, dan juga cara memasaknya harus juga dengan yang benar, dan yang penting pola hidup bersih dan sehatnya. Jadi, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sesudah di AB, dan harapkan semua pakai sabun, dan tentunya mudah-mudahan peningkatan kaktus di area ini bisa kita tanggulangi. Baik, jadi apa yang kemudian tadi Pak Sis, jabarkan itu diduga menjadi penyebab, mengapa kemudian muntaber ini menjadi mewabah begitu ya Pak? Karena pola hidup yang tidak sehat, yang kemudian dijalani warga secara sehari-hari begitu. Lalu apa upaya yang dilakukan Dinkes, agar kemudian wabah ini tidak meluas Pak? Ya, itu. Kami melakukan penyeluhan-penyeluhan di setiap pertemuan, dan kami juga menyebarkan imbauan-imbauan lewat siaran keliling, lewat puskesmas, lewat juga mengeningi pas ada pasien, kami temu muka begitu, kami harapkan edukasi-edukasi hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Oke, bagaimana dengan penyediaan air bersih misalnya Pak, kalau kemudian warga ada keluhan kurangnya air, sehingga harus menggunakan air yang mungkin relatif tidak sehat begitu, dan juga tidak diolah? Apakah ada upaya itu Pak Sis? Pak Sis? Di kota Moratewe, kelihatannya tidak jadi masalah untuk penyediaan air. Nah, ini yang di daerah-daerah pantaran sungai, Barito, itu yang anak-anak sungai, nah ini yang menjadi permasalahan. Karena memang hujannya juga belum maksimal ya, dan untuk penyediaan air tentunya kalau bisa ya itu diolah dulu ya, kalau bisa diambil dari sungai, tetap saja, terus diendapkan sebentar, mengendam semalam, baru itu mungkin setelah mengendap, diberi cat pengental, cat penjernih, dan juga diinikan sebelum diminum, itu harus dimasak dengan benar. Baik, Pak Sis, sekali lagi Pak, bagaimana kemudian imbauan terhadap warga agar mereka tidak terjangkit muntaber, Pak? Baik, jadi imbauan kami, minumlah air yang sudah dimasak dengan benar, air yang sudah dimasak, terus makan juga, makan yang, makanan yang bersih, jangan lupa ditutup, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, dan cuci tangan setelah mungkin BAB, pakai sabun, dan juga berpola hidup persis dan sehat, itu mungkin dari kami. Baiklah, Pak Siswandoyo, Kadinkes, Kabupaten Barito Utara, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat menikmati.